2024 Gue sendiri gak expect Kalau perkembangan Atau kemajuan teknologi Dari sebuah laptop Itu udah segila ini Ya yang kalian lihat di depan gue ini adalah Laptop This is Asus ZenBook Duo Serinya adalah UX8406 Dan ZenBook Duo terbaru dari Asus Yang terlihat nyentrik ini Digadang-gadang atau dikatakan di luar sana Sebagai laptop OLED Dua layar paling tipis, ringan Dan praktis dengan prosesor berternaga AI So kita akan bahas dalam video kali ini Saya Indra And this is Asus New ZenBook Duo Let's get started So jadi ZenBook Duo Terbaru dengan seri UX8406 ini Sebenarnya itu diciptakan ya Untuk user atau penggunanya Yang punya produktivitas tinggi Dan membutuhkan dua layar Kalau misalnya teman-teman yang menggunakan laptop saat ini Terus di meja kerja kalian Itu kalian suka extend display Nah kalau misalnya kalian lagi meeting Lagi di cafe Atau lagi kerja di luar lah Kalian gak mungkin dong Bawa-bawa monitor Dan kalian pasti akan merasa Wah kalau gue mau kerjanya serius Produktifnya udah tingkat tinggi Gue harus ke rumah dulu Karena harus nyolok ke extended monitor Biar lebih luas Nah sebenarnya Itu kurang lebih konsep utama Dari si Asus ZenBook Duo ini Yang mana dia menghadirkan Dua layar OLED display Panel layar yang sama besarnya nih 14 inch dan 14 inch juga Di bagian bawahnya Dan kalian juga pasti udah tau Kalau selama ini tuh Gue punya juga satu unit Asus Cuman yang line up gamingnya ya Zephyrus Duo juga Ada display kecil di bawahnya Dan ya itu so far ngebantu banget Pada saat gue lagi produksi Video-video di iCheck Live Nah ZenBook Duo ini bisa gue bilang Kayaknya next levelnya gitu ya Higher levelnya Karena ya layar di bawahnya ini Bener-bener seukuran seperti layar utamanya gitu Jadi seakan-akan seperti punya dual screen Atau punya extended monitor Dalam paket pembelian ya temen-temen Akan mendapatkan Asus ZenBook Duo Serinya UX8406 ini Lalu kita juga mendapatkan Satu USB charger Ini USB-C to USB-C Lumayan panjang chargernya Dan ada adapternya yang bener-bener kecil disini Dan ini 65W Kayak baru kemarin gitu Gue punya laptop Chargernya segede gaban Terus sekarang udah segede gini aja gitu Lalu kita juga mendapatkan Satu USB-C to USB-C pendek disini Yang seharusnya sih ya Ini buat ngecas Asus pen-nya Atau Asus stylus pen-nya ini Jadi ya ini udah dapet Dari dalam paket pembeliannya juga Terus terakhir kita juga mendapatkan Satu buah sleeve ya Sleeve atau pouch lah Dan atasnya ini magnetic Bahan ini cukup oke ya Cukup premium banget Ada kombinasi leather Terus ada sweat-nya juga Di bagian dalamnya halus sekali Dan ada tempat untuk naruh Si Asus pen-nya disini Jadi tidak akan tercecer-cecer ya Very nice Oke sekarang gue mau bahas Dari display-nya dulu Seperti yang gue bilang tadi Ini udah punya Dua full-size display Diagonalnya ini di 14 inch Dengan resolusinya di 3K Atau 3K Untuk refresh rate-nya sendiri Ini udah di 120Hz Dan layarnya ini Keduanya udah touchscreen ya Jadi kita bener-bener bisa Semau kita Mau pakai touchpad boleh Mau pakai sentuh seperti ini Juga bisa Nah jadi bentuk asli dari laptop ini Itu sebenernya seperti ini nih Ini sebenernya di belakangnya Ada kickstandnya Jadi kickstandnya ini udah built in In body dari si laptop Asus Zenbook Duo-nya ini Gue lipat untuk kickstandnya Seperti ini Lalu hanya terlihat layar Atas sama bawah Dan ini dia nih kuncinya Jadi ini adalah Asus detachable ErgoSense keyboard Dan ini adalah keyboard Tertipis yang pernah gue lihat ya Dan ini full-size keyboard ya Ada touchpadnya juga Di bagian bawahnya Dan ini ada fitur backlitnya Jadi kalau kalian ngetik di kegelapan Kalian akan tetap bisa ngelihat Huruf-huruf atau angka-angka Dengan jelas di sini Dan di bagian belakang ya Kalau kalian lihat Ini tuh bener-bener smooth banget Halus banget materialnya Kenapa? Karena ini Nantinya akan ditempel Dengan layar yang bagian bawahnya ini Seperti ini Nah jadi kalau kalian perhatikan Di bagian bawahnya ini Ada pin konektornya Atau disebut juga Pogo pin ya kan Jadi ini kalau kita tempel Dengan layar bawahnya Dia langsung Magnetic ketempel Dan langsung ngecas si Keyboardnya ini Nah kan bunyi kan Jadi ya inilah sebenarnya Wujud asli dari Zenbook Duo ya kan Bisa dibilang ini lagi Mode humble ya Mode merendah Untuk menyamakan Seperti wujud-wujud laptop Pada umumnya Tapi menurut gue Dalam mode Default seperti ini Zenbook Duo terbaru Dari Asus ini punya desain Yang menurut gue Tetap keliatan oke lah Ergonomis Slick Lalu premium juga Di bagian sudut-sudutnya Di sini Even pada saat ini Full close seperti ini Tertutup seperti ini Ini sama sekali Tidak menggambarkan Pada saat mode Full detach Dengan dua panel display Yang membentang seperti itu Jadi ya menurut gue Ini desainnya Bener-bener inovatif banget Bener-bener Bisa se-efisien mungkin Terlipat dengan Sangat-sangat rapi sekali Dan pada saat tertutup Seperti ini Ketebalannya Masih dalam takaran Yang oke Untuk sebuah laptop lah Ketebalannya hanya Di 14,6 mm Dan bobotnya ini Nggak sampai Satu setengah kilo Lebih tepatnya Di 1,36 kilogram Ya Satu seperempat kilo Kurang lebih seperti itu So far gue suka banget Dengan build Dan desainnya yang premium Tidak terkesan Seperti laptop murahan Tentunya dengan buildnya Yang Tough Di berbagai sisinya Seperti ini Nah sekarang gue mau Jelasin ke kalian Kalau Asus Zenbook Duo Dengan seri UX8406 ini Bisa digunakan Dalam berbagai skenario Yang pertama Kita gunakan Sebagai Laptop pada umumnya Ya seperti ini Keyboard dan screen aja That's it Disini gue dapet 14 inch OLED display Dan ada full size keyboard Dan touchpadnya juga Ya seperti laptop pada umumnya lah Makanya skenario ini Dinamakan laptop mode Yang kedua Gue bisa transform ini Menjadi skenario Dual screen mode Jadi gue tinggal Buka keyboardnya Tinggal angkat aja kayak gini Dia langsung copot Karena dia magnetic ya kan Dan langsung bunyi Menandakan bluetoothnya aktif Untuk toggle bluetoothnya Ada di sebelah kirinya sini Untuk nyalakan dan matikan Dan kita harus Buka kickstand di bagian belakangnya Untuk menopang dual screennya ini Nah Seperti ini kurang lebih Jadi layarnya ini Bisa kita tekuk Bener-bener Sampai 180 derajat Atau Agak nekuk seperti ini Yang menyesuaikan Dengan positioning Duduk kita gitu ya Terus gue tempel keyboard Di bagian bawahnya Jadi di dual screen mode ini Gue punya 14 inch layar Di bagian bawahnya Dan 14 inch layar Di bagian atasnya juga Dan kedua layarnya ini Udah OLED display 120Hz Resolusi 3K Very nice Terus juga disini Kalau gue buka browser Bisa langsung immediately Gue pindahin ke bawah Atau layar keduanya Jadi ini bener-bener Seamless banget Maybe gue di layar atas Pengen buka Adobe Premiere Di bagian bawahnya Pengen buka browser Buka folder Dan lain-lainnya Jadi gue bener-bener bisa Multiple display Kerja jadi lebih efisien Lebih cepat juga tentunya Dan kalau misalnya Temen-temen gak mau Menggunakan Asus ErgoSense keyboardnya ini Temen-temen tuh juga bisa Menggunakan virtual keyboard Yang ada di layar Keduanya ini Ini gokil banget sih Jadi ya layar keduanya ini Bisa kita gunakan Sebagai keyboard juga Gitu di bawah sini Dan gokilnya lagi Ini juga ngasih Trackpad di sebelah Kanannya Seperti keyboard Pada umumnya gitu Jadi ya Ini udah solutif banget ya Mungkin temen-temen Di luar sana yang berpikir Wah nanti kalau pakai Asus ErgoSense keyboard ini Terus kehabisan baterai Gimana Apakah harus langsung Dipasang lagi Dan menjadikan laptop mode Default seperti pada umumnya Ya laptop ini tetap bisa Menyajikan sebuah Virtual keyboard Dan virtual touchpad ya Gue sebutnya Dan ini Works Flawlessly banget Works kayak Kita seakan-akan pakai Keyboard beneran ini Cuman hanya aja Surface-nya ini adalah Screen Lalu skenario yang ketiga Adalah laptop ini Itu bisa kita Orientasikan Portrait seperti ini Dan dia akan langsung Memutar orientasinya Menjadi portrait Nah jadi ini Namanya adalah Desktop mode Mungkin mode ini Bisa kalian gunakan Maybe untuk browsing-browsing Atau mungkin Kalau misalnya Kalian mau Gambar-gambar Atau Kalau buat kalian yang Programmer Programmer pastikan Orientasi monitornya Atau layarnya itu kan Portrait Jadi kalian tetap bisa Menggunakan Asus ErgoSense keyboard ini Tinggal kita nyalain Bluetooth keyboard-nya Seperti ini Lalu skenario yang terakhir Adalah sharing mode Jadi ini Asiknya adalah Kalau misalnya kita lagi Meeting gitu Sama klien Layarnya ini Keduanya menampilkan Seperti layar yang berlawanan Jadi literally Sebenarnya ini Hanya mirroring screen Hanya aja berbeda Orientasinya Jadi kalau misalnya Klien gue duduk disini Gue bisa langsung menunjukkan Slide presentasi Hasil kerjaan gue Gambar Segala macem Dan dua-duanya ini Punya full access Untuk kontrol juga Di screennya Yang mana menurut gue Ini cukup brilliant ya Ide nya untuk presentasi Ke klien Jadi kalau kalian pakai Zenbook Duo ini Klien kalian pasti udah Langsung masukin laptopnya Kedalam tas Karena hanya dengan Satu laptop Zenbook Duo ini Udah sangat-sangat bisa Cukup sekali Untuk skenario Penggunaan sharing mode ini Sekarang untuk Dapur pacunya Laptop ini dibekali Dengan prosesor Intel Core Ultra 7 Prosesor 155H Terbaru Yang dilengkapi Chip Intel AI Boost NPU Jadi chipset atau Prosesornya ini Emang udah didesain Dengan teknologi AI Untuk optimalisasi Performance dan Battery life Untuk GPU nya Menggunakan Intel Arc Graphic Untuk productivity ini Udah cukup banget lah ya Let's say Kayak Adobe Premiere Edit-edit video tipis Foto di Lightroom Sambil browsing-browsing Ini udah oke banget Dengan Zenbook Duo ini Untuk IO port nya Bisa dibilang juga Laptop ini udah cukup lengkap ya Di sebelah kanannya Kita dapet Full size HDMI Masih ada audio jack 3.5mm juga Di sebelah sisi kirinya Ada 1 slot USB 3.2 Gen 1 Type A Dan 2 slot USB C Ini udah Thunderbolt 4 Support untuk extend display juga Dan ini juga bisa digunakan Untuk power delivery Terlebihnya untuk webcam kameranya Ini juga udah Full HD Sudah dilengkapi dengan IR function juga Untuk support ke Windows Hello Wi-Fi nya juga udah yang 6E Untuk RAM nya Onboard pake 16GB LP DDR5X Dan untuk default storage nya Ini menggunakan SSD 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Dan untuk baterai kapasitinya Ini di 75Wh Klaim nya sih katanya Bisa digunakan dalam penggunaan Lebih dari 13 jam Dan ada 1 hal penting Yang membuat gue suka banget Dengan ZenBook Duo terbaru ini Yaitu ada di audionya Audionya ini gokil banget sih Asus nyebutnya Best Sound Quality Karena speaker di ZenBook Duo ini Sound nya udah By Harman Kardon Dan ini juga udah certified Dolby Atmos Stereo Sound System You better run For your life A veritable Camelot The nuclear age Not made by God Almighty But the working man Alright sekarang mari kita bahas Untuk harganya Jadi laptop ini baru aja dirilis kemarin Sekitar awal bulan Maret ya Sebelum puasa Dan untuk rilis price ZenBook Duo UX8406 ini Berada di angka 33.999.000 Atau 34.000.000 Kurang seribu lah Itu udah mencakup Semua fitur Semua teknologi Semua aksesoris Yang didapatkan Yang udah gue sebutkan Di awal video tadi Lalu udah include Windows 11 Home Original Untuk starting operating systemnya Dan sudah protected juga By Asus VIP Perfect Warranty Yang mana warrantinya ini Nge-cover 100% Biaya perbaikan Dan spare part Di tahun pertama garansi So 34.000.000 Kurang seribu Untuk laptop tingkat Multifungsi Bisa digunakan Dalam berbagai skenario Seperti ini Apakah ini murah Apakah ini mahal Well kalau kita ngeliat langsung Dari fitur-fiturnya Dari fleksibilitas Yang dihadirkan Di Zenbook Duo ini Jangan lupa juga Kedua layarnya ini Full size 14 inch diagonal 3K Resolusinya OLED Dan dua-duanya ini Touchscreen Dan ya kalau berangkat dari sana Menurut gue Untuk kisaran harga 30 jutaan Untuk laptop baru ya Dengan proteksi Yang Asus berikan Bla-bla-bla Ini masih cukup Affordable Kalau gue bilang Gue udah menggunakan Zephyrus Duo Itu emang line up Gaming laptopnya Asus Waktu itu gue beli Sekitar 30 I don't know 38 sampai 40 jutaan Dan udah 2 tahun 3 tahunan Masih kita gunakan Sebagai mesin editing Video-video yang kita produksi Untuk iCheck Live Jadi ya The point is Menurut gue Untuk di harga 34 jutaan Dengan fitur-fiturnya Dan kepraktisannya Ini masih Worth it lah Tapi ya tetap lah Semua kembali lagi ke kalian Kalau misalnya Menurut kalian Fitur-fitur yang udah gue jabarkan Atau yang kalian baca Di website-nya Asus Mengenai Zenbook Duo UX 8406 ini Itu fiturnya kalian banget Harusnya kalian juga Bisa setuju Atau sependapat Seperti yang gue katakan So mungkin segitu dulu aja Untuk video kali ini Please like and share this video Komentar juga Di bawah pendapat kalian Mengenai laptop terbaru Dari Asus Zenbook Duo UX 8406 ini Apakah kalian berniat Untuk upgrade Atau mungkin skip ya Silahkan diskusi aja Di kolom komentar Cek juga kolom deskripsi Untuk selengkapnya Mengenai Asus Zenbook Duo UX 8406 ini Subscribe untuk kalian Yang ingin menantikan Video-video terbaru Dan video-video lainnya Dari iCheckLife And I'll catch you guys On the next video Saya Indra Until next time Goodbye